Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaikum wa sallam Wa salli alaikum wa sallam Wa salli alaikum wa sallam Wa salli alaikum wa sallam Ijin bertanya bu ya Sekarang kan dari ibadah itu banyak jenisnya bu ya Di salah satunya itu setekah Nah sekarang kasusnya banyak sekali Kayak tiktok tiktoker atau di media sosial Yang memperlihatkan suada pohonnya Baik dari kalangan orang biasa Ulama maupun apapun itu Banyak sekali yang memposting Tentang suada pohonnya itu di media sosial Dengan tujuan gak tau apa gitu ya Nah yang menjadi pertanyaan bagi saya Ibadah yang paling utama itu Apakah ibadah yang ditunjukkan seperti itu Atau ibadah yang direkkan secara sembunyi-sembunyi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada ikhlas ada ria Ibadah yang diterima adalah ikhlas Yang tidak terima adalah ibadah sedekah dengan ria Tempatnya ikhlas dan ria adalah di dalam hati Karena itu tempatnya di dalam hati Maka kita tidak perlu menunjuk orang lain Bahasanya dia punya ria Jangan katakan dia ria Bukan urusan kita Karena kita tidak tahu apa yang di hatinya seseorang Kalau pengen menunjuk ikhlas Tunjuklah yang di hati orang Kalau anda pengen menunjuk ria Tunjuk dalam diri sendiri Jangan menunjuk orang lain Kita tidak tahu apa yang dia inginkan di balik itu semuanya Coba mungkin apa penilaian anda Jika suatu ketika ada orang menyumbang ke masjid ini Lalu berbisik kepada pengurus masjid Yang bisiknya bunyinya begini Tolong umumkan setiap majlis hari Jumat Setiap khut sebelum khutbah Umumkan kalau saya sedekah Mungkin orang pada berkata pasalnya Wah ini ria Kan begitu Begitu saja pakai Pakai diumumkan sedekah Anda tidak tahu Sesungguhnya dia memerangi ria Dia nyumbangnya seratus juta Hanya minta diumumkan Diumumkan sepuluh juta Dia nyumbangnya mas ratus juta Cuma minta diumumkan sepuluh juta Mengelabui setan Sepuluh juta Coba Kalau anda menyumbang seratus juta Salah mengumumkan sepuluh juta Wah tes anda Kok sepuluh juta Tapi dia dibalik Kita tidak tahu bagaimana dia memerangi ria Maka ingat Kalau bicara ria Kesini Jangan ke orang lain Anda tidak tahu yang di hatinya orang Kalau bicara ikhlas Khusnudun Mungkin dia ikhlas Tampaknya ria Mungkin dia termasuk orang yang ingin menutupi Keikhlasannya dengan gaya ria Kita tidak tahu Kemudian Memang hadis nabi disebutkan Ibadah yang istimewa itu Menjadi sebab Di badan kemapi Adalah Kalau sedekah itu sembunyi Jadi seolah-olah Kalau kanan Tangan kanan bersedekah Tangan kiri tidak tahu Itu salah satu model Tapi apakah harus semacam itu Kita menanggap ternyata Hadis ini paling disenangi oleh orang pelit Paling senang orang pelit dengan detik sini Orang pelit Setiap darjah sedekah Dia berkata Sedekah yang baik adalah sembunyi Makanya sudah Jangan pakai adis ini Bagi orang pelit Makanya sudah lah Kita tidak usah main Main dalil Kan begitu sudah Jadi kadang Kita harus sedekah terang-terang Untuk ditiru orang Kadang sembunyi Bahkan Biasakan Kayak Imam Ali bin Abi Talib Sedekah di model 4 Sedekah siang hari Bilayli wa nahari Di siro walaniyah Dalam koran sebutkan Bilayli wa nahari Malam hari bersedekah Siang sedekah Kalau punya Satu juta Bagi empat Dua setengah Dua setengah Dua setengah siang hari Dua setengah malam hari Dua setengah terang-terangan Dua setengah sembunyi Tidak tahu Bani yang diterima oleh Allah Kemudian Tidak usah mengurus orang Kita pribadi Anda boleh bisa saja Anda sedekah Dengan disebarkan di tiktok Suka-suka Tapi ingat Kalau anda memang betul Ingin diterima Anda tutup Saya sedekah Di posting ya Wahai jamaah Alhamdulillah saudara Hari ini saya telah nyumbang Janjur 10 juta Di expose Tapi anda itu hanya Ngecek setan Setan 10 juta Nih 100 juta Setelah tak masukkan Rekening ke sana Kalau anda bisa begitu Boleh anda umumkan Ke siapapun Sekarang 10 jutanya adalah Boongan Dikebalikan lagi Hanya sekedar Posting Balik lagi Di akong-kalikong Balikin Pura-pura saja Wah ini adalah bencana Alam Alam dunia akhirat Kurang itu Ya Itu jadi masalah ikhlas Itu sangat pribadi sekali Yuk kita sekarang Belajar ikhlas Duk diri kita Tanpa harus cibuk Kita ngurusi Orang itu ikhlas Atau tidak ikhlas Itu pribadi Kita gak tahu Katailah bahasanya Ikhlas di dalam hati Kalau anda ucapkan pun Jadi hilang ikhlas Ikhlas di hati Coba Kalau saya ngomong Saya itu ikhlas loh ya Ngapain saya ikhlas Ngomong-ngomong Katanya ikhlas Kok pakai ngomong Ikhlas antara kau dengan Allah Gak usah pakai ngomong Yang tahu Allah kok Kok ngapain saya kasih tahu ke anda Kan musibah di Ikhlas halus Ingat Jika nunjuk ikhlas ke orang Jangan nunjuk ke sini Kalau nunjuk riak Boleh ke sini Jangan nunjuk ke orang Maka anda akan selamat Wallah alam bi soal Jangan nunjuk ke orang